Pengantar Kitab Dua Samuel Buku Dua Samuel adalah sambungan dari Buku Satu Samuel. Buku ini memuat sejarah pemerintahan Raja Daud mula-mula atas Yehuda di sebelah selatan Palestina, kemudian atas seluruh negeri termasuk Israel di sebelah utara. Dalam buku ini diceritakan dengan jelas dan menarik bagaimana Daud berusaha memperluas dan mengukuhkan kedudukannya. Ia harus berperang melawan musuh-musuhnya baik di dalam maupun di luar negeri. Daud digambarkan sebagai orang yang sangat beriman, taat dan setia kepada Allah, juga sebagai orang yang mampu memperoleh kesetiaan rakyatnya. Tetapi, ia digambarkan juga sebagai orang yang dapat bertindak kejam dan yang tidak segan melakukan dosa-dosa besar, semata-mata untuk memenuhi keinginannya dan cita-citanya. Tetapi, ketika ia dihadapkan kepada dosa-dosanya oleh Nathan, Nabi Allah, Daud mengakui dosa-dosanya itu dan dengan rela menerima hukuman dari Allah. Hidup dan prestasi Daud sangat dikagumi oleh rakyat Israel. Di zaman-zaman kemudian, bila mana ada musibah nasional dan rakyat merindukan seorang raja, maka yang diinginkan ialah seorang putra Daud. Artinya, seorang keturunan Daud yang akan bertindak seperti dia. Terima kasih telah menonton!